Intro Ya saudara pagi tadi sebuah bus Transjakarta kembali terbakar saat akan mengisi bahan bakar gas. Musibah ini menyebabkan kemacetan panjang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya keras memadamkan kobaran api yang membakar bagian mesin mobil bus Transjakarta yang pagi tadi terbakar di ruas Jalan Daan Mogot Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sang pengemudi justru tidak mengetahui bus yang dikemudikannya tengah terbakar karena api muncul di bagian belakang kendaraan. Jadi bapak awalnya gak tahu? Gak tahu. Kasih tahu orang naik berang motor. Tadi waktu bapak lihat sudah ada apinya pak? Sudah gede banget di tempat. Di bagian mana pak? Di belakang, kan disini masih nyala. Jadi sejujurnya belum mati, ini durung disini. Duduga terbakarnya bus Transjakarta Koridor 3 ini akibat kabel-kabel kelistrikannya yang sudah rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Karena saat terbakar, bus dalam kondisi kosong pelumpang lantaran akan melakukan pengisian bahan bakar gas. Namun, kemacetan panjang terjadi di sekitar lokasi kejadian. Permasalahan kerap menimpa bus Transjakarta mulai dari terbakar hingga mengalami ban copot. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta.